Halo semua, nama aku Trisigit Boskoro atau biasa dipanggil Koko sebagai Cetua Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UGM periode 2020. Nah, jadi disini aku memperkenalkan ke teman-teman semua, apa sih itu Koma UGM dan ada apa-apa aja di Koma UGM. Jadi, Koma UGM itu adalah salah satu jimpunan mahasiswa departemen yang ada di Visipol UGM. Nah, jadi kita memiliki sekretaris, bendahara, 6 departemen, dan juga 3 badan seni otonom. Nah, disini aku memandu teman-teman semua melihat video-video yang udah dibikin oleh sekretaris bendahara dan juga ketua-ketua masing-masing departemen dan GSO. Yuk, langsung aja kita cek satu-satu dari sekretaris dan bendahara dulu. Aku Nathanian sebagai sekretaris umum, disini aku bertugas sebagai pengurus kegiatan administratif seperti laporan, proposal, dan juga perseratan. Aku, Reina, aku disini sebagai bendahara di Koma UGM. Aku mengurusi segala bentuk keuangan di Koma UGM. Terima kasih. Oke, teman-teman, tugas-tugas dari Nia dan juga Reina sebagai sekretaris dan bendahara di Koma UGM. Nah, next-nya kita langsung aja lihat nih video dari departemen di Koma UGM. Kita mulai ya dari Departemen Apresiasi Seni dan Sastra. Kira-kira dari namanya, udah bisa ketebak belum mereka ngapain? Yuk, kita cek teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat datang di Departemen Apresiasi Seni dan Sastra H UGM. Apa sih kita? Sebenarnya kita itu, atau biasa disebut DAS, adalah Departemen yang berupaya mengapresiasi dan mengakomodasi minat bakat mahasiswa H UGM dalam hal seni dan sastra. Nah, disini ada tiga, yaitu musik, tari, dan literatur, atau bisa juga puisi. Nah, ini bisa dibilang kayak pentolannya DAS tahun ini. Ada aku sebagai Kemalsyah, sebagai kepala departemen dari HI18. Lalu ada Shania Icah sebagai sekretaris dari HI18. Dan ada PUSPA sebagai bendahara dari HI19. Nah, kita ini satu-satunya Departemen di Komahi yang punya sosial media sendiri, yaitu Instagram. Dan dua orang ini yang bertanggung jawab untuk memaintain Instagram kita, yaitu ada Rama dari HI18 dan ada Sasa dari HI19. Nah, secara garis besar, broker kita ada DAS Foria dan juga ada yang disebut sebagai minat dan bakat. DAS Foria ini bisa dibilang sebagai ajang senang-senangnya mahasiswa H UGM dari semua angkatan yang masih aktif di kampus dan juga dosen juga ikut di acara-acara kita ini. Pertama, ada airing atau Uninternational Relations Jamming. Jadi, ini jamming antarangkatan di mana kita saling mengakrabkan diri dengan angkatan yang berbeda-beda. Biasanya ini dimulai di awal periode kepengurusan Komahi. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru sampai di HIUGM, Biar masuk di HIUGM, nanti kita bisa kenalan lota acara ini. Tapi, karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita membawa airing ke rumah masing-masing melalui airing daring. Jadi, kita ada playlist di Spotify. Ada Barat tahun dari Buan dan ada Indonesia tahun dari Buan. Terus, ada Highlight. Highlight ini buka puasa bersama dan serawong-seraawong antara dosen dengan mahasiswa. Jadi, di sini nggak cuma senang-senang, tapi kita juga mengakrabkan diri dengan dosen-dosen. Kita bisa tanya-jawab mengenai perkuliahan dan macam-macam. Kemudian ada Malkes, ini yaitu malam kesenian. Ini di ujung kepengurusan setiap tahunnya. Dan nanti tiap departemen akan ditugaskan untuk memiliki performansi masing-masing dan tema yang sudah ditentukan. Dan ini ada Ajeng dan Gia sebagai penandung jawabnya. Kemudian ada Minat Bakat. Ini kita rancang sedemikian. Lupa untuk mengakomodasi sekalian yang suka ngedance, suka akustikan, suka ngeband, suka nyanyi, lalu juga suka nulis puisi. Kita hadir. Pertama ada Arthur atau Art and Literature. Ini Ajeng Open Submission, karya-karya seni dan sastra mahasiswa UGM. Khususnya puisi, di mana nanti akan kita publish di Instagram dan juga bisa dibacakan di acara-acara. Kemudian ada Dira, Dance of International Relations. Di mana ini nanti buat teman-teman yang suka ngedance, bisa gabung di sini, bisa diajarin bareng-bareng, belajar. Dan juga di sini kita nanti bakal tampil nggak cuma di acara-acara HI, bisa di tingkat fakultas, bisa di tingkat universitas. Lalu ada Hightone sebagai grup akustik HI. Ini juga sama, buat yang suka ngeband, suka nyanyi, bisa gabung di sini. Dan kita nggak tampil di acara HI-nya doang, tapi di luar HI kita juga bisa bahkan dikocoba. Nah, itu aja dari aku. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang gimana kerja Dust selama ini, bisa dicek di Instagram kita di atdaskomain. Terima kasih. Nah, itu dia dari Dust, teman-teman. Cocok banget buat teman-teman yang suka seni, apalagi musik, puisi, dan lain-lain. Nah, next-nya bakal ada video dari Ketua Departemen Olahraga yang bakal lebih sering bergerak, teman-teman. Yuk, cek! Dalamkan sebagainya minat pada sebagainya jenis kepolahragaan. Nah, tapi yang paling penting menurut aku itu adalah kita bertanggung jawab atas menghilangkan penat mahasiswa UGM dari hal yang bersifat arumik dengan cara bersenal-senal kembali berolahraga. Jadi, di sini kita ada beberapa broker yang memang selalu kita jalankan. Yang pertama adalah IR Games atau bisa disebut dengan Memudin yang terpanjang menjadi permainan musim panas dan permainan musim dingin. Jadi, pada intinya IR Games ini adalah lomba antara angkatan dan campang olahraga yang diberikan itu bervariasi. Tapi pada permainan musim panas, kita lebih fokuskan kepada olahraga yang memang mengurasan tenaga. Seperti contoh mungkin futsal, basket, dan berminton. Dan sementara pada permainan musim dingin karena pada saat itu pada musim hujan, kita akan memfokuskan kepada olahraga yang di dalam ruangan. Seperti contoh di esports ataupun bahkan games-games lainnya. Selanjutnya kita ada IR Team atau ya sebagai broker yang paling rutin menjelaskan oleh Depor. Karena itu adalah olahraga setiap dua minggu. Olahraga yang kita lakukan itu bervariasi. Ada futsal, basket, badminton, poly, dan juga biliar. Dan ini dilakukan selama dua minggu dengan olahraga-olahraga yang memang selalu kita ganti setiap dua minggunya itu. Lalu kita ada diskors atau diskusi olahraga. Di sini kita akan mengangkat isu-isu yang lagi hangat pada saat diskusi itu berjalan tentang olahraga. Mungkin sebagai contoh, kalau beberapa bulan kebelakang isu tentang bagaimana lanjutan Liga-Liga Eropa atau Liga Champion pada saat pandemi virus corona. Tapi waktu kedepannya, topik yang akan dibahas akan menyesuaikan dengan apa yang lagi panas di dunia kita ini. Selanjutnya ada olahraga bersama dosen. Nah tujuan utama dari olahraga ini adalah mengkencangkan ikatan antara mahasiswa dan dosen dengan cara berolahraga. Olahraga yang akan dilaksanakan itu menyesuaikan dengan keinginan dosen dan juga keinginan mahasiswa. Kita akan berundingkan lagi dan biasanya popor ini diharapkan akan berjalan sekali setiap semester. Nah itu aja sih dari aku dan Depor. Sekian, terima kasih. Nah itu dia teman-teman, profesi singkat dari Departemen Olahraga. Gak kalah seru kan sama Das? Nah untuk next-nya kita punya video yang udah dibuat oleh Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, UGM. Yuk kita cek aja langsung apa aja sih yang dilakuin sama DPSDM. Halo teman-teman, kenalin aku Chandra sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini aku ditemenin sama Danti sebagai sekretaris dan juga ada Febi sebagai pendahara. Nah buat teman-teman yang pada tanya, pada penasaran sebetulnya DPSDM ngapain sih? Jadi intinya di sini kita ngebuat proker atau program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dari mahasiswa hubungan interasional UGM dan juga kita bertujuan untuk mengangkrapkan antar mahasiswa di dalamnya. Nah sebetulnya program kerjanya ada apa aja ya? Nah jadi proker pertama kita adalah HI-BIRTH, di mana kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk mahasiswa HUGM 2 tahun terakhir. Kita akan memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun dan juga hadiah berupa makanan ringan. Dan juga kita akan mengepost di media sosial kita, yaitu setiap bulannya akan berupa poster yang siap hasilnya yang ulang tahun di bulan tersebut. Proker kedua ada namanya HI-Graduation, yaitu adalah sebuah proker yang bertujuan untuk mengucapkan selamat bagi kakak-kakak tingkat kita HUGM yang baru saja melalui proses kesudah pada periode tertentu. Nah habis itu ada HI-Achievement. Buat teman-teman mahasiswa HUGM aktif yang baru saja mengenangkan lomba atau kejuaraan tertentu, akan kami beri apresiasi berupa postingan di Instagram kami dan juga akan melalui email masing-masing berupa ucapan selamat dan juga apresiasi dari komahi HUGM. Next ada proker namanya Bestuff, itu adalah proker apresiasi untuk teman-teman pengurus komahi aktif yang akan kami seleksi setiap 3 bulan sekali, siapa saja memenuhi kriteria yang mencapai Bestuff di pengurusan tersebut. Nanti setiap departemen DBSO akan ada satu dan kita akan memberikan insentif berupa postingan di Instagram dan juga ada insentif lainnya. Berikutnya ada program kerja namanya CABI atau Capacity Building yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, biasanya di tempat-tempat terbuka kayak di pantai atau mungkin di tempat-tempat terbuka lainnya kayak di hutan atau di bumu. Nah biasanya di situ kita akan nginep dan melaksanakan rangkaian kegiatan yang seru banget, pokoknya seperti misalnya ada bungun, ada games, terus juga ada sharing-sharing sama kakak-kakak tingkat. Next ada broker namanya alumni sharing. Jadi di sini DPSDM akan kerjasama dengan INCOM untuk mengundang alumni-alumni HMGM yang sudah bekerja pada bidangnya masing-masing. Seperti misalnya di kemungkinan luar negeri atau mungkin menjadi diplomat atau mungkin jurnalis dan bahkan bekerja di startup. Nantinya mereka akan memberikan sesi sharing di seminar tersebut, dan tentunya teman-teman yang datang bakalan dapat ilmu-ilmu setelah pengalaman yang tentunya berharga banget nih buat kita bisa pelajari. Next kita juga ada program kerja lain yang bekerja sama dengan INCOM yaitu adalah WORKSHOP. Di mana nanti kita bakalan mengundang salah satu orang mungkin ahli di bidang tertentu seperti misalnya ahli di bidang diplomasi atau mungkin di bidang jurnalis atau di bidang public speaking dan lainnya. Next ada namanya program kerja body system. Body system biasanya dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru, itu biasa setiap mahasiswa baru masuk yang tujuannya adalah untuk membimbing mahasiswa mahasiswa baru untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Yang terakhir ada namanya program kerja OPREC, Open Recruitment dan juga MAGANG. Jadi nantinya teman-teman boleh banget nih buat ikut MAGANG dan nantinya juga boleh banget untuk bergabung dengan KOMAHI melalui sistem Open Recruitment. Sekian dari DPSDM, jangan lupa ganggu ya! Serubat kan DPSDM? Cocok banget buat teman-teman yang punya kelebihan interpersonal. Nah buat nextnya, kita bakal lihat video yang gak salah menarik yang udah dibuat oleh Ketua Departemen Intrakurikuler dan Akademi. Yuk cek videonya! Halo semuanya, kenalin nama aku Herman dan aku dari Departemen Intrakurikuler dan Akademik. Atau dikenal juga dengan INKA. INKA ini mengurus bagian keilmuan dari KOMAHI UGM dan kita punya visi yang sebenarnya simpel aja. Pertama, kita ingin meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti isu-isu HI dan keilmuannya. Dan yang kedua, kita ingin jadi platform bagi mereka yang punya minat di sana. Nah buat ngelaksesan visi itu, kita punya beberapa proyek. Yang pertama, iReview. iReview ini artikel mingguan yang diterbitkan oleh INKA. Yang tujuannya untuk memberikan opini, komentar, ataupun review terhadap isu-isu HI yang sedang berjalan. Kalau misalkan buat kalian yang ngikutin sosial media dari KOMAHI, tiap selasa malam kita nge-upload artikel terbaru dari kita. Dan contohnya kemarin kita ngasih review soal protes Black Lives Matter dan juga polarisasi antara US dan China selama pandemi. Lalu kita ada juga airport. Airport ini adalah majalah yang diterbitkan tiap semester dari INKA. Dan airport ini mengambil satu tema besar. Contohnya kemarin kita mengambil tema soal millennials in world politics. Dan itu akan dibahas di rubrik-rubrik kecil dari INKA. Buat kalian yang pernah ngikutin ex-school atau bidang jurnalistik ketika masih SMA, ini adalah tempat yang tepat untuk membangkan itu. Lalu kita ada juga AIRpedia. AIRpedia ini adalah platform video dari INKA. Di sini kita melaksanakan jejak pendapat, wawancara, dan juga hal lain yang tujuannya untuk mengetahui pendapat-pendapat masiswa soal isuai terkini. Dan gak cuma video, AIRpedia juga membuat podcast. Kalau misalkan kalian ada yang pernah dengar podcast dari tempo, asumsi, atau konteks luar bebas aktif, KOMAHI UGM juga bikin hal yang serupa. Lalu kita ada tutorial akademik. Tutorial akademik ini adalah program semacam konsultasi, konsultasi dari angkatan yang akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada tutorial akademik ini, angkat tingkat dan angkat tingkat akan dipertemukan. Dan di sana kita akan membahas soal-soal yang kira-kira akan keluar, materi yang kira-kira kurang dipahami dari dosen, dan segala hal yang untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum ujian. Lalu kita ada juga IRCCT. IRCCT adalah platform diskusi dari INKA. Di sini kita menghadirkan beberapa narasumber yang nantinya akan memberikan materi terkait topik yang akan kita terapkan. Kalau misalkan dalam format online nanti, kita bakal melaksanakannya dalam format seperti webinar, yang kurang lebih sepertinya sama sih, cuman hanya saja dilaksanakan melalui platform daring. Lalu yang terakhir kita ada buku recommendations. Sesuai dengan judulnya, kita akan merekomendasikan beberapa buku yang kira-kira patut untuk dibaca bagi mahasiswa. Dalam terutama, umumnya, HI tentunya. Proyek-proyek dari INKA ini nggak cuma ditujukan untuk mahasiswa jurusan HI UGM, tapi juga buat mahasiswa-mahasiswa jurusan HI dari tempat lain. Misalkan Undi, Unpat, Unair, dan lain-lain. Dan yang pastinya, kita juga ngincar audiens dari umum. Dan maka dari itu, karena audiens kita yang beragam ini, kita berusaha untuk menciptakan proyek-proyek yang se-inklusif mungkin. Agar masyarakat umum nantinya dapat lebih memahami isu-isu hiter ini. Dan juga, oh iya, jangan terlalu terkoces sama term akademik dari INKA. Karena di sini kita akan melaksanakan banyak sekali proyek yang tentunya nggak bakal terlalu serius-serius amat ya. Yang penting kita berusaha untuk melibatkan semua orang. Dan buat kalian yang punya minat dalam bidang penulisan, jurnalistik, bikin konten video, atau mungkin jadi editorial majalah, INKA bakal jadi tempat yang tepat untuk kalian buat mengembangkan skill-skill tersebut di masa kuliah. Mungkin sekian aja dari aku, dan sampai ketemu untuk kalian INKA 2021. Thank you. Halo teman-teman, nama aku Adwin Anandia dari Departemen Informasi dan Komunikasi. Hari ini saya ingin mengoporkan kepada kalian semua mengenai Departemen Informasi dan Komunikasi. Berikut ini merupakan struktur dari Departemen Inkom, yaitu ada Sekretaris, Bendahara, Penanggung Jawab Internal, dan Penanggung Jawab Eksternal. Kami juga memiliki 8 orang staff dari angkatan 2019. Saya akan masuk ke pembahasan dari Divisi Internal. Kembali lagi, jadi Divisi Internal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Alumni Sharing dan Social Media. Alumni Sharing dan Workshop merupakan acara untuk mewadah di keinginan berbagi dari para alumni kepada para teman-teman mahasiswa mengenai pengalamannya setelah yang telah berkecimpung di dunia kerja, khususnya di bagian yang terkait dengan hubungan internasional dan perfect kerja di luar hubungan internasional. Dua adalah social media. Kebetulan saat ini, Kumah Yuge memiliki 3 social media, yaitu Instagram, Twitter, dan Live. Sementara masih akan ada 1 social media lain yang akan diluncurkan, nantikan terus perkembangannya. Saya saat ini akan masuk ke penjelasan mengenai Divisi External. Jadi Divisi External sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Rapat Koordinasi Wilayah, Studi Banding, HI Visit, dan PNM HII, serta PSNM HII. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan agenda rutin dari FKM HII Kur Wil 4, yaitu Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Rapat ini disenggarakan 1 bulan sekali dengan agenda pembahasan, yaitu agenda-agenda yang terkait dengan prokur bersama dengan universitas-universitas yang berada di wilayah Kur Wil 4. Yang kedua adalah Studi Banding. Jadi Studi Banding ini merupakan bentuk akomodasi dari Kumahi UGM dalam rangka mengakomodir keinginan himpunan-himpunan dari universitas lain ketika berkunjung ke Yogyakarta dan khususnya berkunjung ke Visipal UGM untuk mengunjungi Kumahi. Yang ketiga adalah HII Visit. HII Visit merupakan kegiatan dari Kumahi UGM untuk mengunjungi berbagai institusi maupun universitas, baik di dalam Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Program kerja ini bertujuan untuk menambah kewawasan serta pengetahuan dari mahasiswa-mahasiswa Kumahi UGM khususnya, agar lebih mengenal institusi-institusi dan universitas-universitas di luar dari UGM sendiri. Yang terakhir ada PNMHI dan PSNMHI. Buat yang belum tahu, PNMHI merupakan persemua nasional mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia yang diselenggarakan satu tahun sekali. Dan PSNMHI merupakan bentuk persemua setelah nasional mahasiswa HI se-Indonesia yang diselenggarakan setahun sekali. Ya, mungkin cukup sekian pemahaman dari Departemen Informasi dan Komunikasi. Selamat menjalani PPSNBHI dan kami menunggu partisipasi kalian semua di Kumahi 2021. Terima kasih. Nah, teman-teman yang punya passion di PR bisa banget mengembangkan skill-nya nanti di INCOM. Nah, next-nya kita sekali lagi bakal lihat video dari Departemen Teknologi, Desain, Komunikasi, dan Visual, Koma UGM. Yuk kita lihat video yang udah dibikin sama Dara. Halo teman-teman, aku Dara dari Departemen Teknologi, Desain, Komunikasi, dan Visual, atau biasa di sepinawan Departemen CDKV. Oke, disini aku akan memaparkan ngapain aja sih Departemen aku ini kok kayaknya nggak terlalu kelihatan ya Prokernya, nggak kayak Departemen lain. Pertama, Departemen kita tuh punya prokernya namanya One Roof Media, di mana main prokernya itu ngebantu Departemen lain untuk mendeliver visual program kerjanya ke sosial media Komahi di Instagram, Twitter, atau Facebook. Tapi mungkin tahun ini kita lagi fokus di Instagram dulu aja kali ya. Nah, kalau misalnya kalian visit ke Instagram Komahi, kalian bakal ngeliat itu yang ngedesain konten-konten Departemen lain itu Departemen kami. Nah, selain itu, karena program kerja Satu Komahi lumayan banyak, Departemen kami juga diisi dengan 9 orang, yaitu ada Sekar, Diyar, sebagai Bendahara, dan Sekretaris, lalu ada Kayolin, Albert, Inang, mereka itu PIC untuk Departemen HIKINE, Depor, dan Sofnas, lalu ada Departemen INKOM, DTPM, dan DAS. Mereka juga diisi dengan Marsha, Sekar, dan Dava. Lalu ada tiga PIC lagi, yaitu Bebihi, Inka, dan Fotografi, Videografi, mereka diisi dengan Zidna, Diyar, dan Gafirat. Nah, orang-orang tersebut ini yang membantu aku untuk ngedesain biar bisa diakses oleh masyarakat lebih luas. Terus, karena selama pandemi ini kita harus adaptasi lebih ke online, biasanya kita ada tiga broker, yaitu OneRoof Media yang tadi aku barusan sebutkan, lalu ada Teddy Cafe Crash Course, dan Hunting Photo. Nah, Teddy Cafe Crash Course ini biasanya mengadakan mini workshop tentang desain related atau teknologi related yang dimana anak-anak satu fakultas di Fisipol bisa ikut. Nah, lalu biasanya kita juga ada hunting photo, hunting photo itu biasanya akan jalan-jalan, main-main ke daerah yang menurut kita spotnya bagus, lalu kita akan belajar tentang photoshoot, iseng-iseng aja, atau diskusi tentang photoshoot learning techniques yang baru dipajari teman-teman, jadi bisa saling tukar ide atau pikiran tentang photoshoot. Nah, cuman karena kita harus beradaptasi ke online sekarang, setelah pandemi ini kita crash course ada dua, yang pertama animation, yang kedua photoshoot. Nah, di crash course animation ini kita akan belajar lebih tentang gimana sih cara menggunakan after effects, atau gimana sih caranya pakai plug-in-plug-in yang harus kita punya di after effects, ya misalnya kita mau menganimasi logo nih buat TPSMB gitu, nah itu kan harus pakai after effects, mungkin nanti akan diajarin. Atau mungkin nanti ada crash course photoshoot juga, gimana kita bakal diajarin gimana sih cara pakai kamera dan hasilnya bagus dengan rasio yang pas, komposisi yang pas, etc. Jadi, itu dulu sih penjelasan dari Departemen TDPKV, semoga kalian kebayang ya Departemen kami tuh nyatain aja lah. Bye! Nah, itu deh teman-teman, ke-6 Departemen yang ada di Koma HGM. Nah, next-nya kita bakal lihat 3 Badan Sini Otonom atau BSO, yang tugasnya nggak kalah seru dari Departemen-Departemen yang tadi udah nampilin video profil singkatnya. Nah, BSO yang pertama kita bakal lihat Baby He. Yuk, cek! Halo, aku Almyra. Sebagai ketua Baby He tahun 2020, disini aku bakal jelasin ke kalian tentang apa itu Baby He dan proker-proker apa aja yang Baby He punya pada periode tahun 2020 ini. Oke, langsung aja simak penjelasan dari aku. Jadi, Baby He merupakan singkatan dari Badan Ekonomi Bisnis dan Inventarisasi HI. Baby He ini ngapain aja sih? Jadi, Baby He ini merupakan badan yang bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa-mahasiswi HAI UGM dan tempat untuk saling belajar mengenai berwirausaha. Ini adalah potret tim Baby He tahun 2020. Ini adalah sekretaris Baby He, Vina, dan Vila sebagai benar-benar Baby He. Kami memiliki beberapa proker, salah satunya adalah jualan bulanan. Jualan bulanan ini merupakan proker di mana kita menjual makanan atau snack atau minuman dengan pasar-pasar anak HI UGM dan dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa harus menghentinkan proker ini. Selanjutnya ada jasa titip. Jastip ini seperti jastip-jastip pada umumnya, yakni sistemnya OpenPO dan akan dikenakan fee setiap produk yang dititipkan kepada kami. Namun, karena adanya pandemi ini, kami menggantinya dengan online shop. Jadi, kami memiliki online shop sendiri, yakni babyhe.catalog.pakece. Selanjutnya ada tutorial kas yang dilaksanakan kira-kira bulan September 2020 nanti, yakni membuka kelas yang merupakan tutorial baik barang maupun jasa dan kita mendatangkan arus sumber. Fokus kami di sini yakni untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membuat barang tersebut dan memarketisasi barang yang dibuat. Selanjutnya ada merchandise UGM. Merchandise UGM merupakan penjualan merchandise bertemakan UGM, yakni berupa tote bag, kaos, stiker, dan gangguan kunci. Sistem penjualannya yakni pre-order dengan target pemasaran mahasiswa baru UGM 2020. Kita juga ada merchandise HI. Konsepnya sama seperti merchandise UGM, bedanya hanya terletak pada produk dan juga tema-tema merchandise HI lebih ke HI tentu saja. Dan juga kita ada produk korsa, di mana produk korsa ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa HI UGM angkatan aktif. Proker terakhir kami yakni workshop. Workshop ini yakni kami menghadirkan praktisi wira usaha yang kemudian akan sharing-sharing, saling berbagi mengenai bagaimana cara memulai wira usaha, tantangan, hambatan, dan peluang yang akan dihadapi. Tujuan dari acara ini yakni memberikan wawasan kepada peserta bagaimana cara untuk menjadi seorang wira usahawan dan memberikan motivasi untuk memulai berwira usaha. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi tentang baby yang perlu kalian tahu. Terima kasih telah menyaksikan. Cocok banget kan baby buat teman-teman yang suka atau punya minat di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, next-nya bakal ada yang lebih seru lagi buat teman-teman yang suka tentang perfilman. Yuk kita cek dari H.I. Cine. Halo teman-teman gamada. Perkenalkan nama ku Cinta dari angkatan 2018. Di sini sebagai ketua badan semi-otonom H.I. Cine 2020. Jadi sekarang aku pengen presentasi sedikit nih tentang BSO H.I. Cine ini dan perannya di dalam komahi. Jadi, secara singkat H.I. Cine itu merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa UGM untuk mengembangkan dan mendalami minat serta bakatnya dalam bidang perfilman. Baik melalui pengutaran film maupun pembuatan film yang tentunya tetap menyangkut nilai-nilai pengetahuan akademik. Jadi, dalam H.I. Cine sendiri, kami punya tiga proker utama yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Pertama, itu 3N. Yaitu nonton, ngemil, ngobrol. Jadi, 3N ini memutarkan film yang mengedukasi dan memicu diskusi antar mahasiswa dengan topik atau tema tertentu yang dimana pembicaraan tersebut akan dipimpin oleh seorang narasumber yang terkualifikasi, baik itu mahasiswa atau dosen atau mungkin seseorang dari anggota organisasi lain. Jadi, tujuan 3N itu untuk memperkenalkan serta membangkitkan minat dan pengetahuan mahasiswa seputar perfilman yang lebih indi, produksi Indonesia atau luar negeri. Dan juga berbagi pendapat mengenai tema-tema edukasi yang diliput yang biasanya bersangkutan dengan pembahasan seputar hubungan internasional. Yang kedua adalah pekan film tematik yang disikat juga sebagai PFT. Jadi, PFT ini merupakan acara pemutaran film yang berlangsung selama 1-2 hari dengan pemutaran beberapa jumlah film di bawah satu tema besar tertentu yang disesuaikan biasanya dengan hari atau peristiwa penting yang terjadi pada bulan tersebut. Jadi, bedanya dengan 3N, PFT ini diutamakan untuk menjadi acara hiburan atau rekreasi mahasiswa, namun juga berguna untuk memperingati atau merayakan hari atau peristiwa penting yang dijadikan tema pemutaran film tersebut. Seperti Februari lalu, kami sempat menyelenggarakan PFT bertema Valentine's di Selasar Gadung BC Visipol. Namun, menyesuaikan dengan keadaannya sekarang, kami membuat PFT baru, yaitu PFT Virtual yang diadakan secara online melalui aplikasi Discord agar teman-teman komahi dapat tetap beraktifitas bersama walaupun terpisah secara ruang. Yang terakhir adalah si Netflix, yang adalah kegiatan produksi film yang keseluruhan produksinya akan dilaksanakan oleh anggota-anggota HI Cine, tapi juga melibatkan kontribusi mahasiswa-mahasiswi HI UGM lainnya. Cineflix ini merupakan program kerja HI Cine yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi HI UGM yang ingin terus mengembangkan bakat dan talentanya dalam memproduksi sebuah karya film. Jadi, untuk hasil karya-karya HI Cine, kami unggah ke platform YouTube agar bisa ditonton kapan saja. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang peran HI Cine dalam komahi. Kalau kalian tertarik dan ingin tahu lebih lanjut, boleh follow Instagram kami di at HI Cine underscore UGM. Sampai bertemu di HI Cine. Dari teman-teman HI Cine, teman-teman yang suka bikin film ataupun suka nonton film, bisa banget join HI Cine besok ya. Nah, terakhir kita punya BSO, Sosial Masyarakat atau Sosmas. Nah, buat teman-teman yang ngerasa punya minat atau passion di bidang sosial kemasyarakatan, bisa banget cek video profil dari Sosmas. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Halo, teman-teman. Di sini aku Sisi dari BSO Sosial Masyarakat yang biasa disebut dengan Sosmas. Aku bakal ngejelaskan secara lebih detail lagi kira-kira film itu prokernya-prokernya apa aja sih. Oke, jadi sebelumnya Sosmas sendiri punya 5 prokernya yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan prokernya-prokernya itu dilaksanakan oleh 21 orang pengurus. Aku pengen jelasin juga bahwa prokernya-prokernya yang aku jelasin di sini itu sudah mengalami penyesuaian dengan kondisi COVID saat ini. Oke, langsung aja. Jadi sebelumnya, ini merupakan pengurus inti dari Sosmas, yaitu ada aku, Adit, dan Dita. Jadi yang pertama merupakan adik asuhai atau aduhai. Jadi di aduhai ini kita melakukan kegiatan di mana kita membantu founding dari satu keluarga yang menjadi adik asuh kita. Dan founding itu kita dapatkan dari kakak asuh yang rekurusmennya itu terbuka bagi mahasiswaai semuanya. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan belajar bareng, main bareng, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi ini asik banget. Projok episode dari Adiwai ada tiga orang, yaitu Ajeng, Vito, dan Amira. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini adalah prokernya kedua, yaitu Green HI. Jadi di Green HI ini kita membuat video tutorial untuk membuat vegan food. Karena vegan food ini kita pandang memiliki esensi green, yaitu ramah lingkungan. Dan di sini kita bakalan collab sama baby G, gitu. Ini adalah PO dari Green HI. Ada tiga orang, yaitu Gene, Danti, dan Adela. Selanjutnya, ini adalah Sinau Bareng HI, atau Sibahi. Jadi si bayi ini, esensinya itu di mana kita punya kegiatan yang bisa kita pakai untuk memberikan kembali apa yang sudah kita dapatkan di kelas kepada masyarakat. Dan tahun ini, kita bakal melaksanakan setting session secara online yang terbuka bagi teman-teman SMA di seluruh Indonesia, kayak gitu. Soalnya ada empat orang, yaitu Lydia, Ica, Ani, dan Gabi. Oke, prokernya selanjutnya adalah social work, atau SW. Jadi SW ini kita berkolaborasi sama DPSDM. Dan bentuknya ini merupakan social campaign, karena kita nggak bisa bertemu langsung, kan. Jadinya kita social campaign dengan tema human rights activism. Jadi kegiatan ini esensinya adalah di mana kita melakukan pengabian kepada masyarakat. prokernya selanjutnya ada tiga orang, yaitu Dana, Fanya, dan Ray. Oke, prokernya selanjutnya adalah hari bersama SOSMAS atau Habermas. Jadi di Habermas ini, esensinya itu supaya kita memiliki momen untuk bareng-bareng merayakan sesuatu dan itu diinisiasi oleh SOSMAS. Tahun ini kita mengambil tema itu Semua Pemuda. Dan kegiatannya bakalan ada infografis, kuis-kuis, dan juga bakalan ada game yang dilakukan secara live di Instagram Komahi. Dan teman-teman di sini juga bisa banget ikut, karena ini terbuka untuk umum, kayak gitu. Di sini proyek ofisernya ada lima orang. Vera, Chandra, Nurul, Bela, dan Shimei. Oke, jadi gitu aja teman-teman penyampaian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Nah itu deh teman-teman. Semua video produk singkat yang udah dibikin oleh masing-masing ketua departemen dan BSO di Komahi UGM. Nah akhir kata aku mau bilang nih, buat teman-teman Gamada HI UGM 2020, selamat datang di HI UGM. Dan kita tunggu ya di Komahi UGM. Dadah!